Gali Ginanjar dan sang mantan istri Siri, Barbie Kumalasari baru-baru ini dikabarkan kembali menjalin hubungan. Ya, sebelumnya, hubungan Gali dan Barbie pun sempat kandas ketika terseret kasus ikan asin pada 2020 lalu. Dikutip grid ID dari Kompas, TV pada Senin, 7 Maret 2022, Barbie diketahui menceraikan Gali Ginanjar saat sang suami berada di balik jeruji besi. Cerai sudah dari 3 bulan lalu. Aku sudah bicara ke teman media, aku sama Gali sudah berpisah. Mungkin karena Covid jadi belum naik beritanya, ujarnya pada Agustus 2020 lalu. Aku sama Gali menikah Siri, jadi enggak usah bercerai. Ya tinggal pisah saja, lanjut dia. Bas sudah sakit hati ditinggal Barbie ketika tengah menghadapi permasalahan besar, Gali pun sempat mengaku Enggan rujuk kembali. Ya, dirinya mengatakan tak ada keinginan untuk menjalin hubungan rumah tangga lagi dengan Barbie. Namun, bak menjilat ludah sendiri, nyatanya kini Gali kembali ke pelukan sang mantan istri Siri, Barbie. Di kutip grid ID dari tribun seleb pada Senin, 7 Maret 2022, perempuan yang pernah bermain sinetron ini mengatakan bahwa dirinya dan Gali sudah menjalin hubungan lagi selama 4 bulan lamanya. Bahkan, ia mengatakan bahwa hubungannya kini kembali hangat seperti dulu lagi. Ia menambahkan bahwa mantan suami virus, Arafik itu juga diam-diam kerap datang ke rumahnya. Tak hanya itu, Barbie juga mengaku akan segera melangkah ke jenjang yang lebih serius dengan Gali. Barbie sendiri pun tak gengsi mengaku masih menyanyangi Gali Hinanjar. Sampai jumpa di video selanjutnya.